Intro Ya misalnya kita masih membahas upaya penangkalan hoax serta dengan COVID-19 ada baiknya juga kita turut serta untuk menjadi para pelaku yang menangkal hoax jangan sampai kita juga terlibat sebagai penyebar hoax Mas Ari sendiri melihat apakah pemerintah kurang tegas dalam memberikan hukuman ataupun juga memberikan efek cerah bagi para pelaku hoax Ya sebetulnya sudah cukup sih, sudah cukup tapi tadi ya sudah saya sampaikan bahwa hukuman, aturan, regulasi itu bukan solusi yang paling baik karena setiap ada satu di ciduk gitu ya, satu atau dua yang menggantikan banyak jadi memang sayangnya adalah paling tepat itu edukasi yang tidak bisa diharapkan dalam satu atau dua tahun jangka panjang ya kita bayangkan aja yang seterliterasi seperti Amerika sekalipun itu kemarin hasil dari Pilpresnya bisa terganggu oleh dari hoax yang bukan dari Amerika itu terdeteksi salah satunya dari negara di Eropa namanya Macedonia apa urusannya Macedonia dengan Pilpres Eropa gitu loh jadi memang yang agak susah adalah berhubungan dengan faktor emosi mbak jadi millennial generasi itu sering bilang bahwa ini orangnya udah intelektual, teredukasi, titelnya tinggi kok masih nyebarin kok, karena apa, itu faktor emosi sering hoax yang dihidarkan itu menyentil dari faktor emosi jadi siapapun sepintar apapun orang pada saat emosinya terambil alih itu emosinya sedang bicara makanya ada nasihat bilang bahwa kalau sedang emosi handphone-nya taruh dulu jadi itu hal yang bagus karena akan selalu diedarkan menggunakan disentil-sentil emosinya contoh kalau dengan COVID-19 ini hubungannya dengan saya merasa emosi, saya merasa takut karena saya takut ketularan atau keluarga saya jadi memang yang selalu diserang emosinya baik, emosi ini juga berhubungan dengan kepanikan tadi ya betul, betul oke, menurut Gani sendiri selain Menterian Komunikasi dan Informatika siapa saja yang mungkin harus terlibat dalam upaya menangkal hoax mungkin Kementerian Pendidikan atau siapa menurut Gani? menurut saya orang-orang di DPR itu juga perlu kita tanya kan perannya seperti apa gitu ya karena sebenarnya kan lembaga perwakilan itu mereka yang punya peran aktif sebenarnya kita selalu ngomong soal level kementerian tapi kan orang-orang ini punya konstituen apa yang sudah mereka lakukan gitu bukan DPR doang, DPRD juga seperti itu kan tapi yaudahlah kalau memang belum banyak aktifan di sana tapi poin saya adalah yang sekarang perlu kita gencarkan adalah masyarakat sipil ini juga gitu loh karena bagi saya persebaran itu sesama teman itu mereka juga punya benteng yang lebih kuat gitu ketimbang orang-orang yang jauh kita tidak percaya gitu kan karena tadi saya bilang trust yang paling penting ketika kita mendengarkan orang yang kita percaya ya kan nah dia akan lebih mudah apa namanya bisa ter apa namanya ya terkena info yang benar nah ada peran-peran selain pertemanan itu adalah masyarakat-masyarakat tokoh-tokoh masyarakat yang dirasa itu punya peran ada beberapa lembaga keagaman sudah cukup aktif kok untuk memberikan informasi-informasi yang setidaknya berguna gitu menggunakan standar bahkan sebelum pemerintah mengajukan beberapa apa namanya fakta gitu mereka sudah menggunakan data-data dari internasional loh untuk membuat sebuah apa namanya narasi-narasi di lembaga-lembaga keagaman bagi saya itu keaktifan yang sangat baik gitu karena di tengah misinformasi atau bahkan ketidakadaan informasi kita butuh partisipasi masyarakat dan itu sudah ada nah ke depannya tadi saya bilang kalau misalkan kita sudah seampurkan dengan sentralisasi info bagi saya itu akan lebih baik dan mau tidak mau tadi literasi itu adalah ya generasi-generasi yang punya keaktifan itu punya peran besar oke mas Ari setuju gak dengan Gani apalagi kan masyarakat sekarang sangat panik tapi juga tetap harus berpikir secara bijak nah ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mencari informasi terutama di media sosial ya pertama untuk generasi senior tolong kalau diingetin yang lebih muda jangan merasa lebih tahu karena pas lagi mereka ini begitu lahir sudah tahu bagaimana cara memfilter informasi tapi apakah sama sekali terus generasi yang generasi Zia Tomion ini kebal dari nyebar-nyebar huk gak juga jadi memang disini dibutuhkan peran tadi dari orang-orang yang terpercaya yang memang bisa dipegang gitu jadi memang kalau kita kembali ke zaman sebelum medsos dulu hobi sebar-sebar huk ini kan sebetulnya sudah ada mbak selalu ada orang yang merasa bangga untuk pertama kali tahu dan pertama kali ngasih tahu bahkan ingin temennya jangan lupa kamu yang ngasih tahu saya ya nah kalau dulu levelnya mungkin tingkatannya sekitar komplek rumah atau maksimal kecamatan nah sekarang ini udah ada namanya media sosial ada namanya handphone murah paket juga murah semuanya serba murah jadi kalau dulu tingkatannya cuma maksimal 1 RT sudah global gitu jadi media sosial itu sayangnya sekarang sering dipakai tapi dengan kerjasama banyak pihak tapi sekali lagi ini sistemnya komplit ya ada warga net, ada media, ada pemerintah semua itu sebetulnya bisa tapi ya yang agak susah memang namanya regulasi, ketentuan, hukuman itu kan akan selalu ketinggalan dibanding inovasi gitu jadi media sosial ini sebetulnya inovasi tapi sayangnya ada yang menjadikannya sebagai senjata untuk menyebar tadi kebiasaan saya yang pertama kali ngasih tahu loh saya pertama kali saya paling update gitu ya jadi butuh bijak dan juga dewasa menggunakan media sosial kalau Gani mungkin tips bagi masyarakat bagaimana seharusnya bersikap dewasa dan bijak dalam menggunakan media sosial harus pertama kali ketika mendapatkan informasi itu bertanya dulu kepada orang-orang lainnya jangan 1, 2, 3 kalau baca berita juga jangan 1 sumber tapi baca-baca juga yang lain dan segala macamnya tapi kalau boleh Deta pemerintah itu juga mesti transparan karena itu fungsinya trust itu hanya ada ketika transparansi tadi sempat disinggung sama teman rekan dari anggota DPR mengatakan bagi saya jangan sampai situasi seperti ini itu membuat orang-orang tidak punya akses informasi yang lebih besar gitu itu baik gitu loh jangan ditekan justru yang penting adalah transparansi itu ada dan kredibilitas dari informasi yang bisa didapatkan masyarakat gitu baik terima kasih atas informasinya ini senang sekali ya berbincang dengan Gany yang juga Pak Ari dan pemirsa demikian perbincangan kami di Indonesia Bicara dan live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan juga MeTube.id saya Bera Deta Ginting undur diri MNC News Channel nomor 1 terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.